Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar permisah di rumah atau dimanapun Anda berada Bersama kami berdua, saya Kutomo Warihati dari SDN Telompakan 1 dan rekan saya Siti Aida dari SD Negeri Kalongan 02 Kami berdua mewakili di Sdikbudbora Kabupaten Semarang Menyikapi bahwa adanya surat edaran Menteri tahun 2021 nomor 1 Bahwa ujian nasional sudah dihapuskan atau ditiadakan Dan ujian sekolah diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing Maka disini kami berdua memandu pemirsa semua Untuk mengetahui bagaimana cara menarik kisi-kisi Dan juga bagaimana membuat soal Dan tanpa adanya maksud untuk membuat suatu paksaan Atau suatu satandarisasi ujian sekolah pada satuan pendidikan pemirsa semua di rumah Kemudian disini kita akan membedah suatu kisi-kisi dari mapel matematika Langsung saja dari matematika tersebut Kita lihat dari contoh yang pertama dari KD kelas 4 Contoh yang pertama yaitu dari KD 3 kelas 4 KD-nya itu 3.2 Menjelaskan dan menentukan faktor Faktor persekutuan Faktor persekutuan terbesar atau FPB Kelipatan Kelipatan persekutuan Dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK Dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari Baik dari KD kelas 4 tersebut Itu kita ambil dari KD 3 yaitu KD pengetahuan Dari KD tersebut kita analisis dulu Disitu ada dua kata kerja operasional Yaitu menjelaskan dan menentukan Dari kata kerja tersebut kita lihat pada taksonomi belum Yaitu menentukan itu ada di C3 atau level 2 Kembali lagi ke KD kompetensi dasarnya Disitu ada dua materi Yaitu apa Bu Siti? FPB dan KPK Jadi dari satu KD itu bisa divariasikan menjadi dua nomor soal Yaitu yang pertama membahas FPB Yang kedua membahas KPK Contoh indikator soal untuk materi FPB Disajikan tiga bilangan maksimal dua angka Peserta didik dapat menentukan FPB dari ketiga bilangan tersebut Jadi untuk menyusun indikator soal Itu yang pertama kita sajikan stimulusnya dulu Bagaimana? Karena dalam suatu soal itu biasanya kita sajikan stimulusnya dulu Baru disampaikan pertanyaannya seperti apa Disitu ada stimulusnya yaitu disajikan tiga bilangan maksimal dua angka Mungkin para pemirsa di rumah bisa memvariasikan menjadi yang lebih baik lagi atau lebih dikembangkan lagi Misalkan maksimal tiga angka atau menggunakan empat bilangan atau lima bilangan dan sebagainya Kemudian peserta didik dapat menentukan FPB dari ketiga bilangan tersebut Kemudian variasi indikator soal yang kedua yaitu Disajikan soal cerita mengenai permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan KPK Peserta didik dapat menentukan KPK dari tiga bilangan Maksimal dua digit angka Untuk variasi indikator soal yang kedua itu ada perbedaan dengan indikator yang pertama tadi Yaitu terdapat perbedaan pada stimulusnya Yang indikator pertama tadi stimulusnya hanya disajikan tiga bilangan Sedangkan indikator yang kedua itu bilangannya sudah disajikan dalam bentuk soal cerita Seperti itu Jadi bisa satu indikator itu satu KD bisa menjadi dua indikator atau dua nomor soal Untuk contoh soalnya sebagai berikut Contoh soal itu FPB atau faktor persekutuan terbesar dari 24, 36, dan 48 adalah titik-titik Pilihan jawabannya A. 6 B. 12 C. 18 D. 24 Nah untuk penyelesaiannya mungkin siswa, siswi, para pemirsa di rumah itu bisa menyelesaikan dengan cara pemfaktoran Contohnya yang 24, bilangan 24 itu mempunyai faktor antara lain 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 Sedangkan faktor dari 36 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36 Sedangkan faktor dari 48 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48 Sehingga Setelah kita pahami dari ketiga bilangan tadi Itu yang sama, yang terbesar adalah 12 Jadi FPB dari 24, 36, dan 48 adalah 12 Tapi perlu diperhatikan juga Bapak Ibu dalam menyusun soal Itu opsi yang lain selain jawaban tadi Itu ada opsi A, C, D itu adalah opsi pengecoh Tidak mengharuskan harus ada pengecoh Tapi sebaiknya ada pengecoh Karena mungkin siswa itu bisa mengerjakan dengan cara lain Kalau dilihat dari faktornya tadi kan Angka 6 ada juga di ketiga bilangan tersebut Tapi bukan yang paling besar Angka 18 ada di bilangan 36 Sedangkan angka 24 itu juga ada di bilangan 24 dan 48 Jadi pengecoh di sini opsinya itu berfungsi semua Seperti itu Jadi demikian itu adalah contoh soal yang baik Kemudian kita membahas indikator dari contoh kelas 5 ya Ibu Dari KD 3 kelas 5 yaitu KD 3.3 Menjelaskan skala melalui DINAH Dari KD tersebut itu kita bisa lihat Kata kerja operasionalnya adalah menjelaskan Dan juga ada stimulus di situ yaitu melalui DINAH Kemudian kita lihat dulu Kata kerjanya adalah menjelaskan Menjelaskan itu ada di taksonomi belum C2 atau level 1 Sedangkan mungkin kalau para pemirsa di rumah itu Kesulitan dalam menyusun soal matematika Dengan kata kerja operasional menjelaskan Kan menjelaskan itu Sepertinya susah untuk dibuat soal Mungkin bisa kita naikkan levelnya Menjadi C3 yaitu menghitung Dari C2 itu naik ke C3 C2 itu masih dalam tahap pemahaman Sedangkan yang di C3 itu sudah melalui tahap penerapan Kemudian untuk menghitung Kita bisa tarik indikator dari materi skala Yaitu indikatornya Indikator soalnya yaitu Disajikan gambar DINAH Yang dilengkapi ukuran panjang pada DINAH dan SKALA Beserta didik dapat menghitung ukuran sebenarnya Dari ukuran DINAH tersebut Jadi disini mungkin Bapak Ibu bisa menarik Suatu indikator disajikan gambar DINAH Kenapa harus gambar DINAH Bu? Karena tadi pada KD-nya jelas tertera itu melalui DINAH Ya karena di KD-nya sudah dibatasi yaitu melalui DINAH Jadi kalau misalkan kita cantumkan gambar poster Itu boleh tidak Bu? Tidak Karena nanti akan keluar dari KD yang disantumkan Itu tidak akan match atau tidak akan cocok lagi Dengan KD yang kita berikan Kemudian disitu ada kata kerja operasional Peserta didik dapat menghitung ukuran sebenarnya Mungkin Bapak Ibu atau pemeriksa di rumah Bisa memvariasikan soalnya Itu tidak hanya menghitung ukuran sebenarnya Mungkin bisa dibalik menghitung ukuran pada peta Atau mencari skala Jadi ini hanya contoh saja Tidak bermaksud menstandarisasi Kisih-kisih ujian sekolah pada satuan pendidikan masing-masing Baik kita langsung ke contoh soalnya Perhatikan gambar berikut Jika skala yang digunakan adalah 1 banding 200 Maka jarak sebenarnya dari rumah dia ke SD Wiata Mandala adalah Jadi pada soal tersebut tadi sudah disebutkan bahwa stimulusnya berupa dena Jadi para pemirsa di rumah Jika menyusun soal seperti itu juga harus mencantumkan stimulus berupa dena Dan usahakan itu stimulusnya harus berfungsi Tanpa stimulus itu tidak bisa berfungsi Untuk penyelesaiannya mungkin kita tuliskan dulu Diketahui ukuran peta dari rumah dia ke rumah vida itu 9 cm Sedangkan ukuran peta rumah vida ke SD itu 6 cm Skalanya adalah 1 banding 200 Untuk mencari ukuran rumah dia ke SD itu perlu diperlukan sebuah analisis Jadi tidak hanya 9 cm atau 6 cm saja harus dijumpah dulu menjadi 15 cm Kemudian untuk mencari ukuran sebenarnya bagaimana Ibu? Untuk mencari ukuran sebenarnya yaitu Ukuran pada peta dibagi skala sama dengan disitu 15 cm Dibagi dengan 1 banding 200 atau 1 per 200 Sama dengan 15 cm x 200 per 1 Hasilnya 3000 cm atau 30 meter Jadi jawabannya adalah yang D Selain itu kembali ke seperti yang contoh soal tadi Itu yang ABC itu juga suatu pengecoh Jadi pengecohnya juga berfungsi Misalkan siswa itu tinggal mengalihkan yang dari rumah dia ke rumah vida Jadi tanpa ada kata litian itu langsung dikalikan 9 x 200 Nanti jawabannya juga ada disitu adalah C Padahal C itu jawaban yang kurang benar Jadi ABCD itu juga ada pengecohnya Kemudian kita bahas indikator selanjutnya yaitu kelas 6 Yaitu pada KD 3.5 Menjelaskan dan membandingkan modus, median, dan min dari data tugal Untuk menentukan nilai mana yang paling tepat mewakili Dari KD tersebut kita mendapatkan 3 kata kerja operasional Yaitu menjelaskan atau C2 Yang membandingkan juga C2 dan menentukan itu ada di C3 Nah disini yang kita rasa paling tepat untuk mewakili KD tersebut Jika dibuat soal mungkin kita akan mengambil yang kata kerja operasional menentukan Yang C3 Yaitu menjadi indikator soal sebagai berikut Disajikan data dalam bentuk deret atau data tunggal Peserta didik dapat menentukan rata-rata dari data nilai ulangan ulangan siswa Dengan kriteria maksimal 10 nilai ulangan Jadi dalam indikator mungkin para pemirsa bisa membatasi dengan kriteria maksimal 10 nilai ulangan Mungkin batasnya bisa ditambah menjadi maksimal 11 atau 12 nilai ulangan Kemudian tadi stimulusnya di KDnya sudah dibatasi yaitu berupa data tunggal Jadi indikator soalnya tidak bisa dikembangkan menjadi data kelompok Harus data tunggal Mungkin dulu di sebelum kondisi pandemi itu KDnya bisa berupa data tunggal atau data kelompok Tapi setelah ada KD pandemi itu hanya dibatasi data tunggal saja Jadi para pemirsa tidak boleh keluar dari data tunggal Kemudian lanjut ke kata kerja operasional taksonomi belum Nah disini saya cantumkan kata kerja operasional taksonomi belum Kenapa? Karena di indikator tadi kita melihat kata kerja operasionalnya menentukan itu ada di C2 dan C3 Tapi kita perlu memahami indikatornya nanti akan berupa soal apa Padahal tadi untuk menentukan min median modus Itu sudah ke tahap penerapan karena sudah menghitung Jadi kita ambilnya yang C3 bukan yang C2 Langsung ke contoh soalnya Berikut ini hasil ulangan matematika milik Sinta dalam satu semester 80, 92, 78, 88, 90, 82, 84, 80, 90, 86 Rata-rata hasil ulangan tersebut adalah Titik-titik pilihannya A 80, B 81, C 83, D 85 Ya untuk penyelesaiannya rata-rata itu kan artinya adalah jumlah dari keseluruhan data dibagi banyak data Jadi ke 10 nilai ulangan tadi kita jumlahkan dulu Didapat hasilnya adalah 850 Baru kita bagi dengan banyaknya data adalah 10 Dijawab hasilnya adalah 85 Tapi ada juga yang ABC-nya itu 80, 81, dan 83 itu juga mungkin Siswa itu sudah diperkirakan kalau menjumlahnya kurang satu angka atau dua angka Jadi nanti sudah bisa ketemu ABC itu juga ada jawaban di situ Jadi ada pengecohnya Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya Yaitu level 3 Soal level 3 Ini diambil dari KD kelas 6 Yaitu KD 3.5 Menjelaskan dan membandingkan modus median Dan min dari data tunggal untuk menentukan nilai mana yang paling tepat mewakili data Ya KD-nya masih sama dengan KD sebelumnya Menjelaskan, membandingkan data tunggal dan menentukan Dari taksoni belum ada kata kerja operasionalnya ada tiga ya Yaitu menjelaskan, membandingkan, dan menentukan Dari kata kerja tersebut itu sudah masuk ke tahap C3 atau aplikasi penerapan Untuk menentukan itu bisa kita naikkan levelnya menjadi menyimpulkan C5 atau level 3 Menjadi indikator soal sebagai berikut Disajikan soal cerita dari beberapa data yang diketahui jumlah semua nilai Dan salah satu data belum diketahui nilainya Peserta didik dapat menyimpulkan modus dari data yang disajikan tersebut Jadi maksud dari indikator soal sebagai berikut yaitu Disajikan sebuah stimulus yaitu soal cerita Ada beberapa data dan jumlah semua nilainya Tapi ada satu data yang belum diketahui Baru siswa itu atau peserta didik menyimpulkan mana yang termasuk dalam modus dari data berikut Jadi contoh soalnya adalah sebagai berikut Oh ini ada kata kerja operasional dulu Nah tadi saya menyebutkan bahwa menyimpulkan itu juga masuk ke dalam C2 dan juga C5 Menyimpulkan itu juga masuk ke C2 kalau siswa itu hanya sekedar memahami saja Misalkan rata-rata adalah min Nilai tengah disebut median Itu baru memahami saja Kalau sudah menyimpulkan seperti tadi itu Maksudnya yang ke C5 Tadi kan ada data satu yang dihilangkan Jadi sudah ada tahap analisis Ada olah data seperti itu Langsung ke contoh soalnya yaitu sebagai berikut Dari total keseluruhan hasil panen selama satu tahun Sebanyak 720 kuintal adalah sebagai berikut Padi 200 kuintal Jagung 150 kuintal Ketela 140 kuintal Kentang 60 kuintal Dan sisanya kedele Modus dari data tersebut adalah titik-titik A. Padi B. Ketela C. Jagung D. Kedelai Dan penyelesaiannya Tentu saja disitu kan ada satu data yang belum diketahui Yaitu kedelai Maka siswa atau peserta didik harus mencari nilai dari data kedelai tersebut Yaitu sebanyak 720 kuintal dikurangi padi, jagung, ketela, dan kentang Yaitu 720, dikurangi 200, dikurangi 150, dikurangi 140, dikurangi 60 Didapat hasilnya adalah 170 Tapi lagi-lagi itu soal C5 atau level 3 Maka siswa harus menyimpulkan ada tahap analisis dulu Apakah benar-benar modusnya adalah kedelai? Ternyata disitu terdapat ada nilai yang lebih tinggi daripada kedelai yaitu adalah Padi Maka jawabannya adalah Padi Kemudian Dari Opsi ABCD itu juga ada Lagi-lagi ada pengecohnya Tadi mungkin kalau siswa tidak melakukan analisis dulu Mungkin bisa menjawab adalah kedelai Seperti itu Jadi walaupun ada pengecohnya Tapi siswa juga harus melakukan analisis data terlebih dahulu Baik Demikian Pemanduan atau sharing materi dari kita berdua Kami dari Distrik Budpora Kabupaten Semarang Bahwa dalam menyampaikan segala sesuatu yang terkait dengan bedah kisi-kisi tadi Apabila kita ada kesalahan Mohon maaf yang setulus-tulusnya Ya, akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh